Intro Ya teman-teman ketemu lagi dengan saya Sugi Bambang Di video kali ini saya akan memberitahukan atau membocorkan teknik plus reasianya Memecahkan botol dengan tangan kosong ya Tanpa tenaga dalam dan tanpa ilmu mistis sekalipun Oke jangan kemana-mana langsung saja ya teman-teman ya Oke teman-teman jadi yang perlu dipersiapkan adalah botol blinknya itu terlebih dahulu ya teman-teman ya Di sini saya sudah bawa Dua Tiga Empat Di sini ada empat botol ya teman-teman ya Kelihatan kan ya kameranya ya Di sini ada empat botol Nah Nah seperti ini botolnya Nah ini kosong Yang pertama reasianya adalah botol itu harus diisi air teman-teman Jadi Sudah diisi air Nah Di sini sudah diisi air ya Nah pengisiannya air itu Segini ya teman-teman ya Ini kamera tak deketin lagi ya Nah biar kelihatan nih Segini nih Oke segini Nah Ini deket aja dulu ya biar kelihatannya Kemudian Cara megangnya Ini tutupnya dibuka dulu ya Ini sudah dibuka Cara megangnya itu gak boleh di sini Nah Ini gak boleh di sini Ya Cara megangnya itu harus di sini Nah di sini Hop Nah Jadi ketika kita memukul itu Kena Dari tangan kita ini Ya Di sini Nah kemudian Tekniknya Memukulnya Dengan ini nih Lapak tangan yang ini Jadi ini pas bulut ini Nah di sini Pas ya Di sini Nah kelihatan kan ya Di sini Nah jadi pertama megangnya seperti ini Kemudian tinggal dibukul seperti ini Dan satu lagi Anda harus yakin bahwa botol itu akan Pecah Ya teman-teman ya Jadi langsung saja ya Begini Oke Langsung saja ya Seperti ini Hop Kita harus yakin ya teman-teman ya Di sini pecah kan ya teman-teman ya Oke keren Jadi gue bocorin dulu Cara latihannya tuh Seperti ini teman-teman Jadi Dimulai dari botol yang paling kecil dulu teman-teman Jadi botol paling kecil Di si air segini ya Kemudian ini tutupnya Nggak usah dibuka Teknik latihannya tutupnya Nggak usah dibuka Di si air dulu Kemudian tutup lagi Sama isi airnya Segini ya Tinggal ditutup Tangan Kemudian Di gini Nanti bakal pecah teman-teman Nah kemudian Setelah udah bisa pakai tutup botol Tutup botolnya kita lepas Kita lepas Nah kita Oh pakai air Kayak yang saya tadi ya teman-teman ya Ya seperti itu Gampang kok tekniknya kok Tinggal gitu aja Yang belum tahu tekniknya Pasti tangannya terasa sakit Karena nggak Dibalut sama tangan yang ini teman-teman Nah ketika udah dibalut tuh Kenanya tuh tangan kita yang ini Jadi Gini Kalau gini Ini seperti ini Sorry Nah seperti ini ya Ini Pasti tangan kita yang sakit Bisa sih pecah Tapi tangan kita yang sakit Jadi tekniknya ini Di sini Nah pasti pecah Nah setelah kita latihan Dari botol yang kecil Kita tuh Beralih ke botol yang Lebih besar Atau lebih tebal Nah seperti ini Ini botol lebih besar nih Lebih tebal nih Ini megangnya susah banget Nggak tahu nih bisa atau enggak nih Kita coba ya Di sini Nah jadi Unsur tenaga dalamnya tuh nggak ada Jadi memang bener-bener dari teknik ya Ini megangnya yang susah Basah Kita lap dulu teman-teman Nah Ini sama ya megangnya ya Nah Ini jangan sampai disini ya Nanti pecahan belinya Kena kaki teman-teman Jadi Tetap sama tekniknya ya Gigang kuat Pasti pecah Yakin ya Yakin Pasti pecah ya Sini yakin Luar biasa ya teman-teman Jadi Tanpa tenaga dalam Tanpa Apa namanya Bantuan jin Bisa ya Kalau anda yakin Pasti bisa Yang pertama adalah Tahu tekniknya ya Yang kedua adalah Yakin Pasti bisa Dan yang ketiga Sering berlatih Oke Mungkin itu doang ya Untuk latihannya tuh Botol yang kecil dulu Atau botol kratindeng Pokoknya yang kecil Teh botol sosro juga bisa Kalau udah bisa Pasti untuk Yang botol-botol yang lebih tebel Seperti botol Apa namanya Kayak sirup marjan Atau botol Madu itu kan tebel dia Pasti juga Akan bisa gitu Nganus sendiri gitu Disini masih dua botol Teman-teman Nah sekarang Sekarang saya mau coba Yang gak pake itu Yang tangannya disini Nah Pasti susah Oh bisa sih Cuman Pasti susah Kalau disini Susah Kita coba ya Susah No Tek Tapi gak Gak mau pecah dia Sekali lagi Hup Nah Bunyi kan Tapi gak mau pecah Nah Ini disini Ini saya coba ya Disini ya Sorry Nah disini Nah Nah Udah bunyi tek Tapi gak bakal pecah Ini kameranya susah ya Tapi kalau disini Nah Disini Nah Ini ketutup ya Dari tangan kita ya Ini pasti pecah Pasti pecah Gak bakal pecah Satu Dua Oh Kurang Yakin Satu Dua Dua Buset Ini kayaknya botolnya keras banget Kita ulang sekali lagi teman-teman Ini basah kayaknya Jadi Susah Hop Nah Disini Kita coba sekali lagi ya Satu Dua Ulang Satu Dua Nah Pecah ya teman-teman Jadi Jadi Efeknya mungkin Di tangan agak sakit Agak merah disini Disini agak merah Pastilah agak merah Ya Tapi Berhasil Dan tekniknya Tau ya Saya kira cukup Seperti itu Jadi untuk Pecahin botol Dengan telapak tangan Itu mudah banget Yang susah itu Mecahin botol Dengan Nih Disini Tulang kering tangan Dan Disini Tulang kering kaki ya Mungkin di video Berikutnya Akan Saya peragakan Bagaimana Mecahin botol Dengan tulang kering kaki Dan tulang kering Tulang kering Tangan Dengan digini Tak Pecah Oops Sorry Seperti ini Nah ini Digini Pecah gitu Jadi Tanpa melukai tangan kita Teman-teman Jadi Sepertinya Videonya cukup Seperti itu ya Teman-teman ya Ingat ya Jangan lupa ya Yang pertama adalah Tau tekniknya Oke Kemudian Setelah tau tekniknya Adalah Percaya diri Atau Pasti bisa Yakin gitu Yakin kalau itu Pasti pecah Dan yang ketiga Sering latihan Kalau sering latihan Pasti bisa Saya mencoba dulu Sempat gagal Karena gak tau tekniknya Jadi tinggal gini Diginiin Doang kan gak tau tekniknya Nah setelah Tau tekniknya Itu jadi mudah Ternyata meganya itu Seperti ini Nah Kenapa meganya Seperti ini teman-teman Jadi ketika udara Dialirkan Nah disini kan ada Gaya Kompresi dari Udara tersebut ya Udara itu Dikompresikan Jadi sempit Kemudian dia menekan Daripada Air Dan akan memecah Bagian botol Bawah ini Tar gitu Tau kan prinsipnya Udara kan bisa Dikompresikan Jadi ketika kita tekan Sep Itu ada daya Daya dorongan udara Mengompresi Mengompresi Kemudian menekan air Ke bawah Jadi sehingga Pecah Daripada botol ini Teman-teman Ya teman-teman Oke Ilmiahnya seperti itu Teman-teman Jadi Jangan lupa ya Like Comment Dan subscribe Karena Satu like Satu komen Dan subscribe Kalian itu Sangat berarti Sekali bagi saya Teman-teman Jadi videonya Sekian ya Saya Sugi Bambang Undur diri ya Teman-teman ya Ulang lagi Saya Sugi Bambang Undur diri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax